Buat orang-orang yang kekurangan keuangan yang bermasalah, ini juga solusi. Karena otomatis yang namanya usaha, pasti ada hasil. Kalau misalkan kita kerjakan, di luar biasa kita mendapatkan sesuatu, juga ada hasil kalau kita lakukannya. Bagaimana caranya? Cukup dengan demo. Saya coba demokan bagaimana cara kerja air ini. Kita juga bisa buktikan dengan ini, ini adalah alat bagaimana kita bisa mengukur. Betulkah air itu mengandung antioksidan? Jadi banyak sekali pembodohan masyarakat sering sekali terjadi di luar sana. Saya tidak perlu menyebutkan merek. Banyak sekali masyarakat dibodohi karena tidak ada pembuktian. Tapi Altham sendiri adalah perusahaan yang sifatnya terbuka. Mari kita buktikan. Betulkah air itu mengandung antioksidan seperti itu? Kita tes cuma satu saja dulu. Kita tes kandungan antioksidanya. Ini saya punya air biasa. Air ini adalah air melek tertentu. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya akan coba tuangkan di sini. Langsung ke botol saja. Ini air dari melek lain. Kemudian kita menggunakan air dari botol Dr. Water ini. Kita ada di sini. Demonya sangat sederhana sekali. Kenapa kita butuh demo? Karena ketika Anda pun menyampaikan sesuatu, apalagi dengan status bukan seorang ahli medis, walaupun sudah belajar, tapi kenyataannya adalah masyarakat butuh bukti. Kalau kita bicara tingkat penjualan bisa maksimal, kalau ada bukti. Demonya sangat sederhana. Kenapa? Karena ini adalah saya gambarkan ini tubuh manusia. Kenapa saya gambarkan tubuh manusia? Kan dari di awal saya sampaikan. 70% tubuh kita itu air. Ini adalah contoh racun yang kita minum, makan setiap hari. Mau tidak mau akan terjadi. Zaman sekarang ini. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita lihat di sini hasilnya. Kita lihat di sini hasilnya. Kita lihat di atas sini. Kuning. Bening. Kita lihat perbedaannya. Ada perbedaannya. Yang satunya kuning, yang satunya sudah bening. Artinya racun-racun yang terserap oleh tubuh kita mulai dinetralkan, diurei. Diurei, dibuang. Ini mungkin karena stres, karena banyak utang. Ini sakit. Ini orang yang minum air atau water. Kita lihat sendiri hasilnya. Di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Penyumbatan, penyumpitan, struk, kolesterol, darah tinggi, sebagainya. Akhirnya apa? Bermasalah dengan tingkat aktivitas. Lama-lama tidak bisa bekerja, lama-lama tidak punya uang, lama-lama jadi miskin. Yang ini, racun-racun yang ada dalam tubuh kita yang kita konsumsi setiap hari akan dinetralkan terus setiap harinya. Sehingga tubuh kita tetap sehat. Apakah mungkin orang minum air atau water akan juga ada kendaraan sakit? Bisa terjadi. Kenapa? Terlalu over. Terlalu over. Bukadang terus menerus. Tapi sudah tahu solusinya. Kalau yang ini, mungkin bergadang terus menerus, lama-lama mati juga. Karena sel-selnya mulai menua. Jadi penuaan dini. Kalau ini makin muda saja. Coba Anda lihat. Saya usia 54 tahun, masih hitam semua kayaknya. Seperti itu. Gairah masih tinggi. Kenapa? Karena bos kopi. Ini gambarannya. Contohnya bagaimana produk kita bekerja. Kalau disuruh milih, milih yang tubuhnya penuh racun atau yang tubuhnya mulai dinetralkan oleh racun sendiri. Anda yang menentukan. Menentukan kualitas hidup Anda. Jangan sampai Anda sakit. Dan sekali lagi saya bilang. Saya sejak di Atam. Dari dulu sih sebenarnya. Kemudian dari yang dulu sebelum di Atam, saya minum suplemen. Dari dulu ketika di Atam, saya cukup air saja. Saya perlu banyak suplemen. Belum pernah ke rumah sakit. Belum pernah ke dokter. Mudah-mudahan jangan. Karena saya tahu solusinya. Hematnya banyak. Banyak hematnya. Karena saya sudah bukan karyawan lagi. Seperti itu. Oke. Kita sekarang buktikan. Buktikan hasilnya. Yang berikutnya. Sama-sama ya. Bagaimana cara menguji air itu mengandung antioksidanan tindanya. Ini ada alat. Ada alat. Alat ini dari negara yang sangat terkenal. Oke. Saya tunjukkan di sini. Ini dari, alat ini dari Rumannya. Dari negara yang sudah teruji. Ini adalah alat untuk menguji. Apakah air itu bersifat ada antioksidanya atau enggaknya. Kita lihat. Kalau air itu ada antioksidanya, ada negatif di sini. Jual negatif. Kalau misalkan air itu tidak mengandungan dioksidan, dia positif hasilnya. Cuma kita lihat di sini. Di zoom. Coba ditunjukkan. Oke. Nah. Kita lihat di sini hasilnya ya. Oke. Oke. Oke kita lihat di sini. Cuma kita makan yang ini. Yang main dulu. Jadi ada antioksidanya di sini. Sangat hasilnya. Turun ya. Tapi agak lambat turunnya ya. Agak lambat turunnya. Tapi kita buktikan dulu dengan air yang ini. Air ini. Kita buktikan air biasa ini. Oke. Air yang biasa di sini. Ini air biasa ya. Oke. 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 Terus menurun. Ini hasilnya langsung positif. Nah ini hasilnya positif kita lihat di sini. Meningkat. Kurang fokus ya. Ini positif ini. Ini artinya kalau positif. Artinya air ini tidak mengandung antioksidan. Sangat ramah sekali. Ini kita lagi proses air. Kita lagi proses airnya. Kita lagi proses airnya ini. Ini salah satu produk yang sangat unggulan. Cuma sekarang. Kita cukup prosesnya 10 menit. Kita akan buktikan apakah air ini juga mengandung antioksidan. Dan air ini isinya adalah air yang tadi. Dari air mineral yang ada. Berapa menit? Ini butuh waktu cukup 3 menit untuk pengujiannya ya. Kita sudah lihat sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman. Produk kita bisa diuji. Diuji secara visual. Oke. Kita lihat sendiri. Di sini adalah sampai angkanya positif. Ini masih proses ya. Masih proses. Tapi kita coba dalam proses itu sendiri. Kita langsung coba tuangkan ya. Bagian ya. Sampai proses selesai. Berapa antioksidan-antioksidannya? Ini air yang masih belum selesai prosesnya ya. Oke. Kita lihat di sini hasilnya. Nah ini dia. Bisa kelihatan. Dia minus. Ini ya. Tanda minusnya ya. Ini tanda minusnya di sini. Minus 250. Ini pun prosesnya belum selesai. Masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Oke. Minus 258. Ketan ya? Minus ya. Minus. Ini angka minusnya di sini nih. 258. Artinya apa? Air ini mengandung, sudah mengandung antioksidan. Senilai dengan antioksidan yang terkandung dari 5 kilogram buah-buahan. Jadi buat ibu-ibu yang peduli dengan kesehatan, sayang dengan anak, daripada capek beli buah-buahan, sayur-sayuran, yang satu kilunya berapa gitu, dengan air ini sudah cukup. Terbantu sekali. Cukup sekian. Nah, kita tes lagi yang sudah selesai. Kita tes air yang sudah selesai ya. Tadi ini 250 ya. Kita tes. Berapa kandungan antioksidannya? Minus 270. Mesti jalan terus dia nih. Minus 271. Minus ya. 275. Nah. Jadi minus 270. Kurang lebihnya 273. Kalau ditungguin kelamaan ya. Oke. 273 adanya. Tadi 250 ini 273 ada penambahan cukup signifikan. Nah. Selanjutnya. Kita kan buktikan. Air itu alkali pun tidak. Ini pakai pengetesan ini. Kita kan buktikan air biasanya bagaimana. Kalau misalkan air itu kalau menggunakan tetes untuk menguji alkali ini. Warnanya kuning, maka air itu sempatnya asam. Kalau warnanya biru, maka air itu sempatnya basah. Alkali. Ini kita teskan untuk pengujian. Cukup satu tetes saja. Ini warnanya biru. Ini warnanya kuning. Artinya apa? Artinya air itu bersifat asam yang warna kuning. Kalau ini bersifat basah. Kita uji lagi yang sifatnya batu-batuan. Kita lihat definasinya. Ini sudah direndam 1-2 jam. Kita buktikan tingkat alkalinya seperti apa. Ini dia kenaikan alkalinya lebih tinggi. Kenapa? Karena prosesnya lebih lama. Ini membuktikan air ini adalah sifat alkali. Jadi kita tahu air alkali banyak dijual di ruang sana. Yang satu botolnya bisa Rp30.000, Rp25.000, Rp15.000. Hanya untuk mendapatkan alkalinya saja. Padahal kalau kita dengan membeli botolnya, otomatis kita sudah menghemat banyak. Kalau kita beli satu botol airnya saja, itu satu keluarga kan minumnya nggak bisa abad semua orang. Cuma satu, satu botol satu orang. Ini Anda tinggal sabar saja, satu botol ini bisa kita proses berkali-kali untuk semua orang di satu keluarga itu. Sehingga itu lebih murah sebenarnya. Kalau dihitung dari jangka panjangnya. Ini gambaran dari saya mengenai bagaimana kita bisa sehat tanpa obat. Kita lihat di sini hasilnya. Ini adalah contoh orang yang sakit, terdiri kuning. Akhirnya menjadi sehat kembali. Inilah dia cara kerja produk water. Tambah lagi supplement-supplement yang ada. Ini sangat membantu sekali. Yang menarik, di dunia ini ada banyak pilihan. Orang sukses itu sehat sukses. Ada banyak. Orang sukses banyak uang. Ukurannya maksud saya. Orang sukses karena berbagi informasi ke banyak orang. Itu juga sukses. Orang sukses itu kalau dia sehat. Karena dengan sehat dia bisa mencari uang. Sama juga. Di Alkram ini bebas. Jadi Anda mau sehat saja boleh. Anda mau sehat plus. Ingin mendapatkan reward-reward itu bisa. Istilahnya kayak franchise gitu ya. Jadi sama juga. Saya sendiri tidak perlu bergerak banyak. Atram juga menyiapkan bagi yang mau. Sekali lagi. Bagi yang mau. Di luar bicara sukses karena sehat. Di sini juga bisa. Sukses selain sehat. Juga kita bisa mendapatkan tambahan. Istilahnya. Lagi buat ibu-ibu ya. Dapat tambahan. Jual satu gitu kan. Dapat. Wajar. Namanya kita jualan. Wajar kita dapat keuntungan. Oke. Oke.